Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilanjut kembali yaitu video permintaan penyembalan klinci untuk metode pengobatan terapi klinci kali ini atas nama pasien inisial VAS dari Kabupaten Cirebon Terima kasih telah menonton ya nanti kita cek seperti biasanya bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di klinci adalah yang terpindah ya ini di cek sebelah sini tidak ada gelembung masuk angin tidak ada sebelah sini ada namun tidak begitu banyak ya ini sebelah ada gelembung masuk angin ya ini juga ya seperti ini yang tadi kelihatan gelembung masuk angin yang mana gelembung masuk angin bisa mengakibatkan demam sistem kekebalan tubuhnya lemah sistem darahnya juga lemah bisa menyebabkan apa namanya mudah masuk angin juga dan lain-lain nah itu kebindah-kebindah keklinci terima kasih telah menyebabkan kemudian supaya gelembung masuk angin dan ini tidak ada ini ya kayak memar-memar merah-merah itu juga tidak ada di badan-badannya itu karena memang ini sudah pasien ini sudah pengembelian ketiga kalau tidak salah ini terus kita cek cairan asam lambungnya nah ini asam lambungnya juga netis-netisnya tidak begitu banyak cenderung sedikit gitu kemudian ini khusus untuk keluarnya eeh ini ini agak gembung ini mungkin memang eehnya senang bermasalah mungkin tapi ini kebindah keklinci mudah-mudahan disehatkan oleh Allah amin dan rupah alamin kemudian ini air kencingnya kotor ya seperti biasa bahwa air kencing kotor ini adalah penyakit-penyakit yang kebindah keklinci virus-virus penyakit, bakteri, toksin-toksin pada darah atau pada tubuh yang lainnya yang kebindah keklinci lewat air kencing ini ini alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan air kencingnya pasien bisa bening kembali dan juga maka berarti mudah-mudahan virus-virus toksin-toksin penyakit pada darah pada sepucur tubuhnya bisa segera dihilangkan oleh Allah sehingga saya berhubah alamin dan ini paru-paru ini paru-paru cukup bersih ini bagus-bagus saja cantung-cantung juga biasa saja ya ini paru-paru cukup bersih tidak ada flag kemudian ini organ hati organ hati juga sepertinya lumayan bersih walaupun ini kelihatan sedikit kayak bercek-bercek apa ya bukan bercek-bercek flag ya tapi warna merahnya kayak ada tutul-tutul kecil-kecil warna merah itu maksudnya warna organ hatinya tidak begitu rata ya memang karena organ hati adalah pabrik darah manusia ketika ada kerusakan sistem darah ada kanker di area darah ada penyakit di area darah itu menyebabkan organ hati juga sakit ibaratnya kotor ini kayak kecil-kecil banget ada tutul-tutul merah ini mungkin tidak terlalu terlihat di hp tapi di mata kelihatan banget kecil-kecil tapi ya apa bukan ini ya bukan flag yang putih-putih yang bahaya itu bukan nah ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini juga apa ya namanya penyakit-penyakit terakhir-terakhir kebindah mudah-mudahan sih mudah-mudahan gak ada lagi mudah-mudahan ibaratnya apa sih bahasa jawanya koriden lah ibaratnya akhiran-akhiran mudah-mudahan kayak gini percak-percak merah kemudian kayak lambung lambung disini bagus namun disini agak keras ini agak keras ya ini tentang pola makan sih walaupun tidak begitu bahaya tapi ini tentang pola makan mungkin mungkin kurang makan-makan yang sayur kurang makan buah-buahan maka disarankan ya memang banyak apa sayur buah-buahan itu kan karena untuk kesehatan lambung ya ini cerita kesehatan lambung kayak jangan terlalu sering makan mie instan misalkan biar lambungnya sehat karena kebanyakan mie instan kebanyakan mecin nanti lambungnya kurang sehat terus jangan keseringan makan itu yang mungkin bedes-bedes caos-caos atau apa misalkan atau es-es itu kan jangan keseringan karena ini nanti bisa mengakibatkan lambungnya keras bisa sakit perut maksudnya tapi banyak-banyak lah makan buah-buahan sayur-sayur seperti itu sayur berkuah launya berkuah misalkan seperti itu yaitu di organ hati mudah-mudahan bersih-bersih adik isin Allah amin ya rabbal alamin ini usus-ususnya lumayan bagus kok sepertinya tidak ada peradangan ya sepertinya tidak ada ini nah ini ada satu ada radang satu ini kayak gini nah ini satu apa warna putih-putih bulat ini tapi ya itu cuma satu saja ya intinya perkembangannya banyak dari yang pertama atau kedua penyembelian itu ini bagus katanya bagus mungkin tinggal tinggal ada beberapa penyakit-penyakit sisa-sisaan itu yang kepenyakit-penyakit kelinci tadi jadi tetap mudah-mudahan semuanya diberi kesembuhan oleh Allah artinya saya disini tidak akan menyerang untuk senantiasa mendapatkan pasien agar benar-benar sehat walafiat 100% amin ya rupal alamin nah ini sudah cukup mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk ikhtiar-ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya pasien mudah-mudahan bisa segera disembuhkan oleh Allah SWT amin ya rupal alamin alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati